Hai, selamat datang kembali di channel saya, bersama saya Miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini Di video kali ini saya akan melanjutkan review buku yang ketiga dari Betis Kramer Azhar yang berjudul Understanding and Using English Grammar 3rd Edition Jadi kita nanti akan membahas buku Understanding and Using Grammar 3rd Edition atau edisi yang ketiga tentunya ini adalah lebih lengkap dari edisi-edisi sebelumnya Kita akan lihat sama-sama dari halaman pertama dulu ya akan kita lihat halamannya terdiri dari berapa sih Nah sekarang kita lihat disini terdapat 430 berapa ini coba Coba kita lihat 437 Wow padahal buku-buku sebelumnya itu terdirinya cuma 374, 368 Nah ini ternyata terdiri dari 437 Wow banget kan Nah tentunya kalau halamannya banyak kan pasti disitu juga lebih lengkap dari sebelumnya Kita lihat aja Buku ini diterbitkan pada tahun disini akan saya tunjukkan ke kalian Nah ini copyrightnya Nah ini kalian lihat Di situ buku ini diterbitkan pada tahun 2003 Ini adalah buku yang terbaru Jadi disini ada tulisannya 3rd Edition atau edisi yang ketiga Kita lihat dulu isinya seperti apa Jadi disini terdiri dari 20 halaman Atau 20 chapters 20 bab bukan 20 halaman Jadi disini terdiri dari 20 chapter 20 bab Bab itu apa saja Yang pertama adalah Karena ini adalah 3rd Edition Edisi yang ketiga maka disini adalah tulisan overview Jadi ada overview of web tenses Wow coba kita bayangkan Kalau kita mau overview semuanya bagaimana ya Itu banyak sekali Yang kedua chapter yang kedua adalah present and past Simple and progressive Jadi diulangi lagi bagaimana present and past Dua-duanya digabung simple and progressive Chapter 3 chapter yang ketiga adalah perfect and perfect progressive tenses Chapter 4 future tense Chapter 5 adverb clause of time and review of web tense Jadi disini baiknya itu ada review-reviewnya Jadi kalian bisa mereview kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya Kemudian chapter 6 ada subject verb agreement Chapter 7 nouns Chapter 8 pronouns Chapter 9 model part 1 Modelnya aja loh ada 2 Model part 1 sama model part 2 Nah ini kan lebih lengkap Chapter 10 model part 2 Chapter 11 Chapter 11 the passive Chapter 12 noun clause Nah ini noun clause sudah masuk disini Chapter 13 adjective clause Jadi klausa-klausanya sudah mulai masukkan disini Pada buku sebelumnya itu kan belum dimasukkan Ternyata disini dimasukkan semuanya Noun clause Kemudian adjective clause Chapter 14 gerund and infinitive part 1 Nah tentu ada part 2 juga Jadi chapter 15 itu part 2 dari gerund and infinitive Chapter 16 koordinatif coordinating conjunction Chapter 17 adverb clauses Chapter 18 reduction of adverb clause to modifying adverbial phrases Jadi ada reduction-nya Kayak pengurangan-pengurangan Reducing Reducing disitu Ini biasanya saya menyebutkan dengan reducing Kayak gitu Kemudian chapter 19 ada Connective that express cause and effect Contrast and condition Ada cause, ada effect, ada contrast, ada condition Chapter 20 conditional sentences and wishes Nah ini ada conditional sentences and wishes Ada hope and wish itu loh biasanya masuk disitu Conditional sentence Kemudian itu tadi chapter 20 Ada appendixnya juga Appendixnya itu terdiri dari unit A until unit C Jadi unit A itu terdiri dari basic grammar terminology Tadi ya ada basic grammar terminology Ada tambahan grammar Ada subject, verb, and object Preposition, prepositional phrases Adjective, adverb, the verb B Sama linking verb Linking verbnya juga dicantumkan disini Kemudian unit B ada questionnya Unit C contraction Unit D itu ada negative Negative formnya Kemudian preposition Unit F ada connective To give example and to continue an ideas Unit C itu ada verb from review exercise Coba appendixnya kita lihat Seperti apa appendixnya Kita lihat dulu appendixnya Karena disini chapternya juga banyak sekali Itu dari 400 halaman ya Tadi halamannya banyak sekali Nah sekarang kita lihat dulu Appendixnya seperti apa Dan bentuknya seperti apa Appendix yang pertama dulu Kita lihat Nah ini yang pertama Ada appendix supplementary grammar unit Jadi ada tambahan dari unit grammar tersebut Di kontennya itu ada unit A sampai unit G tadi Ada basic grammarnya Subject, verb, and object Disini sudah dijelaskan Disini sudah ada keterangannya Ada subjectnya Itu bentuknya apa Kayak apa ya Kayak tri diagram gitu Kayak dijelaskan gitu Ini sebagai apa Ini sebagai apa Ini sebagai apa Kemudian setelah Setelah basic grammar itu ada juga latihannya Jadi di dalam appendix Di dalam lampiran tersebut Juga ada tambahan lagi latihannya Nah ini biar kalian itu lebih memahami lagi di dalam bahasa Inggris Appendix A unit itu juga sama Unit 3 juga sama Unit sampai question Semua pasti ada latihannya Nah mudah Memudahkan bagi kalian kan Sering berlatih Karena dari sering berlatih itu kan Akan membuat kalian lebih sempurna lagi Dalam mempelajari berasa Inggris Dalam mempelajari grammarnya Kemudian yang terakhir Kita lihat lagi Oh iya ada indeksnya Nah ini loh ya Juga ini mempermudah bagi kalian Di dalam mempelajari grammar Dan ini adalah Set edition ini adalah edisi yang terbaru Pada tahun 2003 ini Ini lebih lengkap dari buku-buku sebelumnya Jadi Ketika kalian mempelajari grammar Grammarnya itu bertahap Mulai dari fundamental English grammar itu pada first semester First semester pertama Kemudian understanding using second edition Itu semester kedua Dan ini bisa dibilang ke dalam semester ketiga Atau semester yang lebih tinggi lagi Umpama kalian di kampus kalian kan tentunya Semua dosen itu mempunyai Kebijakan sendiri-sendiri Umpama ada yang langsung ke grammar ini Wow itu top bagus sekali Nah itu tadi review saya Dari grammar yang ketiga Understanding and using English grammar Third edition Edisi yang ketiga Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semuanya Jangan lupa like Subscribe Dan juga share ke seluruh media Yang kalian punya Nantikan video-video saya berikutnya Thanks for watching See you Bye bye